Intro Informasi berikut ini tidak ditujukan untuk menginspirasi dalam melakukan tindakan bunuh diri Bila merasakan depresi, konsultasikan persoalan ke klinik kesehatan mental Intro Rekaman CCTV memperlihatkan satu keluarga turun dari mobil sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia di lobi halaman parkir apartemen di penjaringan Jakarta Utara Sabtu sore Satu keluarga ini terdiri dari pasangan berusia 50 dan 52 tahun serta kedua anaknya yang berusia 15 serta 13 tahun Mereka menuju lantai 21 menggunakan lift kemudian menaiki anak tangga menuju rooftop di lantai 22 Tak lama kemudian, satu keluarga ini ditemukan meninggal dunia terjatuh di lobi halaman parkir apartemen Polisi menduga mereka bunuh diri setelah meloncat secara bersamaan Saat ditemukan, para korban dalam kondisi tangan terikat tali Aparat polsek penjaringan kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara pada Sabtu malam Para korban ini masuk di dalam lift Di dalam lift ini sudah direkam pihak EA Ini mencium-cium kening dari AEL, JWA, dan JL Setelah dicium-cium keningnya, pihak AWL Termonitor mengumpulkan HP-HP milik para korban di tasnya Kemudian untuk naik ke atas Kemudian pukul 16.05.45 Keluar dari lift di tangga 21 Berdasarkan patawan CCTV Dan kemudian naik ke danggal darurat Untuk naik ke rooftop apartemen Kemudian 16.13.21 Para korban jatuh bersamaan di depan hobi Polsek penjaringan dan Polres Metro Jakarta Utara Kemudian memintai keterangan sejumlah saksi Terkait kronologis meninggalnya satu keluarga ini Kirain tuh kayak suara barang jatuh Eh gak taunya tuh suara orang Kan disitu banyak anak-anak kan lagi pada minum Kayak pala gitu Itu jatuhnya barengan semuanya apa satu-satu? Iya barengan Langsung gedebuk gitu Bunyinya kayak gimana? Kenceng sih orang ini aja sampe geter Setelah dilakukan olah TKP dan identifikasi Jenazah keempat orang tersebut Dibawa ke kamar jenazah RSCM pada Sabtu malam Tidak terlihat satupun keluarga korban Mendampingi para jenazah Jenazah selanjutnya diotopsi oleh tim forensik rumah sakit Untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya Tim Liputan CNN Indonesia Dibawa ke συnerày Sampai